assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel kesayangan ya kali ini gua lagi nongrong teman-teman ya lagi cari angin sekalian lagi nunggu tukang somai lewat ya teman-teman tapi di belakang rumah orang ya nggak di depan rumah orang maksudnya gini teman-teman eh mumpung tukang somainya belum dateng ya kan gua mau bagi-bagi sesuatu teman-teman buat teman-teman yang udah punya channel ya kan lu tahu kan kalau lu klik channel orang ada banner kan banner channel ya kan ada yang lewat teman-teman banner banner channel itu di pojok bawah kanan banner ya kan suka disitu ada tampilan eh apa sosmed yang lu punya ya kan kalau lu belum tahu soal itu simak terus videonya teman-teman kita tempelin sosmed jangan kalau diklik langsung nyambung ke media sosial yang lu punya kita lanjut aja teman-teman ya eh ini ini sebenarnya gua dulu pernah pernah bikin juga ya kan buat teman-teman yang yang belum tahu atau pernah bikin tapi lupa karena sekarang kan udah gunain studio YouTube klasik tuh nggak udah nggak ada lagi teman-teman ya maksudnya udah YouTube udah nggak pakai itu lagi sekarang YouTube telah beralih ke studio YouTube beta teman-teman tanpa basa-basi lagi teman-teman sebentar lagi tukang siomai datang kita langsung ke tutorialnya aja teman-teman 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 langsung masuk ke channel aja teman-teman ya Nah ketikan disitu di barnya YouTube YouTube.com teman-teman maka otomatis teman-teman akan dibawa masuk langsung ke halaman YouTube teman-teman ya Nah ini udah masuk teman-teman ya eh kalau sudah masuk ya kan teman-teman teman-teman lihat di samping sebelah kanan atas itu ada logo channel teman-teman silahkan teman-teman klik aja ah langsung klik channel anda teman-teman ya setelah masuk ke channel ya kan eh teman-teman lihat itu dibawah banner persis dibawah banner itu ada dua tombol teman-teman ya tombol warna biru ya nah ini yang di akan kita pasang teman-teman ya tombol warna biru eh klik eh sesuaikan channel teman-teman ya kan maka otomatis kita akan dibawa masuk ke ini teman-teman pengeditannya eh teman-teman klik yang nomor tiga ya kan yang ini teman-teman ya Nah yang ini ya maka kita akan dibawa masuk ke nah tampilan ini teman-teman di sini ada tentang ya kan ada tentang ada deskripsi isinya teman-teman ya deskripsi channel itu adanya di tentang nah Scroll ke bagian bawah gua udah pasang satu teman-temannya cuman kali ini akan gua tunjukin lagi ya kan Bagaimana caranya teman-teman memasang sosmed teman-teman link sosmed teman-teman nantinya akan tampil di eh banner channel teman-teman nah ini teman-teman ya tinggal kita masukkan ya kan eh sosmed apa misalnya misalnya Facebook temen-temen boleh tulis Facebook atau pakai nama temen-temen sendiri ya bebas-bebas saja temen-temen ya nanti yang akan tampil tetep eh sosmed yang temen-temen masukkan linknya di kolom tersebut temen-temen ya di situ ada dua kolom ya kan di samping kiri temen-temen tulis namanya ya kan nama sosmednya di kirinya masukin link sosmed temen-temen yang sebelumnya kalau gua udah gua copy dulu gua taruh di eh WhatsApp gua temen-temen ya kayak gini temen-temen ya gua ambil dulu di WhatsApp gua ya kan nah yang ini misalnya gua copy dulu linknya ya kan lalu kita balik lagi ke halaman yang tadi temen-temen eh mana ya Nah ini teman-teman ya kita kembali lagi lalu kita tinggal tempelkan di di kolom eh yang tadi teman-teman yang ini ya ini teman-teman ya kita pastikan disini ya kan eh disini kita disiapin eh kuotanya lima teman-teman ya kali ini gua mau tunjukin semuanya ya kan lalu teman-teman tinggal ulangi itu kan ada tanda plus tadi teman-teman ya ada tanda plus ya berarti nambah ya kan tambah jadi lima sosmed kita masukin ya maksimal lima temen-temen ya diulangi lagi temen-temen disini temen-temen ketikan nama sosmednya apa ya kan setelah diketikan lalu kita balik lagi ke link yang sudah kita siapkan sebelumnya kalau gua tadi gua taruh di WhatsApp temen-temen lu boleh ditaruh dimana aja ya kan intinya linknya udah kita siapin dulu sebelumnya temen-temen kita copy lagi seperti tadi ya kan lalu setelah kita copy kita kembali lagi ke halaman yang tadi temen-temen ya langsung temen-temen pas pasti di kolom yang udah disiapin ya kan ulangi itu hingga maksimal aja temen-temen ya kan lebih banyak lebih bagus temen-temen makanya gua pilih maksimal aja gua pasang lima-limanya ya kan Nah setelah selesai ya kan setelah selesai pengulangan lima-limanya ya kan temen-temen lihat di samping pojok kanan atas video itu ada tombol warna biru teman-teman ya dan tombol warna biru ya kan tinggal temen-temen klik dan semuanya selesai maka eh sosped temen-temen akan menempel ya kan jadi eh memudahkan juga pengunjung ya klik aja temen-temen net ya kan nah kita lihat channel temen-temen ya ini udah jadikan nah temen-temen coba lihat di banner ya kan gambar maksudnya nah di banner di pojok kanannya itu udah nempel semua temen-temennya yang tadi gua udah tunjukin buat temen-temen ya ada Google ya kan ada Facebook ya kan Twitter Instagram dan eh linkedin ya apa itu apanya gua apa kalau lu punya lebih banyak ya terserah temen-temen ya kan intinya intinya kalau semakin banyak kita apa yang memiliki sosped itu ngebantu naiknya view temen-temen ya kan jam tayang kita nanti akan meledak juga dengan bantuan sosmed eh yang kita milikin temen-temen gampang kan ah lu udah simak semua ya kan gua kaget ada tikus tuh lu udah simak semua dan ini gampang sekali temen-temen jadi eh tampilan banner lu ya kan di pojok kanan bawah video channel maksudnya ya di banner channel pojok kanan bawah itu ada deret sederet sosmed lu yang blepet karena gua lapar nungguin tukang sampai eh kumpulan sosmed yang lu punya ya kan tapi ini emang nggak bisa tampil di aplikasi YouTube di handphone temen-temen ya ini ini hanya akan tampil di tampilan desktop laptop temen-temen teman-temen eh kalau misalnya temen-temen buka aplikasi handphone itu nggak tampil temen-temen ya kalau di kanan itu enggak tampil gua lagi di nongkrong di jalan lu terusin bikin aja temen-temen ya sukses selalu channel lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh